Intro Korupsi terjadi karena dua hal Yaitu kesempatan dan kesempitan Kesempatan itu peluang Peluang diciptakan oleh sistem kontrol yang lemah Dan moralitas yang bobro dari pengguna anggaran Kesempitan itu terjadi karena dua hal Pertama, karena kurang uang Kedua, karena banyak uang Tapi ingin punya lebih banyak lagi Ini disebut kesempitan dikira orang-orang tak bermoral Apakah pengguna anggaran tidak mengerti Bahwa korupsi adalah perbuatan kriminal? Pasti mereka mengerti Lalu, kenapa mereka terlibat korupsi? Karena itu tadi Ada kesempatan dan ada kesempitan Ketika seorang pengguna anggaran Yang tak bermoral Berhadapan dengan uang dalam jumlah yang menggirkan Maka kesempatan dan kesempitan ini Akan menyerang mereka melakukan tindak kriminal itu Maka uang menjadi jebakan yang menghancurkan karir dan masa depan mereka Dalam episode perdana diskusi publik ini Akan kita bahas penyebab terjadinya korupsi Oleh para pengguna anggaran Serta solusi terhadap masalah ini Pengguna anggaran bisa terjebak korupsi Biasanya beliau tidak ada jaminan kepastian perlindungan hukum Mestinya beliau sejak awal sudah ada jaminan Untuk bagaimana dia berani Bagaimana dia berani menyerap anggaran dengan Adanya kepastian hukum yang melindungi dirinya Mungkin ada yang berkata-kata Kalau saya sedikit melengkapi saja Pak Yasir Menurut pengalaman saya sebagai Ahli pengadaan barang dan jasa Dan juga sebagai pemberi keterangan ahli Pada kasus-kasus yang khusus bidang tipikor Ada tiga kelompok orang yang sering terkena kasus Dalam bidang pengadaan barang atau jasa Yang pertama Adalah kelompok orang-orang Atau pengguna anggaran yang memang memiliki niat jahat dalam dirinya Pak Yasir Jadi sejak awal Niatnya memang merampok Begitu mendengar kata-kata APBN atau APBD Yang mereka pikirkan pertama kali adalah Bagaimana uang negara itu masuk ke kantong mereka Ini yang pertama Kemudian kelompok yang kedua Adalah kelompok orang-orang Yang tidak bisa menolak perintah atasan Pak, kalau seorang menjadi kepala daerah itu Yang ngangkat siapa sih? Itu kan rakyat gitu ya Tapi kan ada di belakang itu Terus kalau misalnya seperti kepala dinas Yang ngangkat kan kepala daerah Kalau dikatakan Atur tendernya ya Jangan sampai ini tidak menang Dia mengatakan Pak Pak, ini gak boleh Pak melanggar aturan Dikatakan, harus ini menang Pak, gak boleh Pak Atur, atur kamu saya mutasi Jadi ancamannya apa? Mutasi Kalau mutasinya cuma segedar pindah ruangan Oke lah, mudah Pak Tapi kalau misalnya mutasinya gitu Ancaman mutasinya ke puncak gunung Ke tengah pulau Kan jadi susah Pak Apalagi kalau sudah berdua Punya anak, punya istri Kalau masih bujangan Oke lah, siapa tau bisa dapat Gadis desa atau pemuda desa kan Tapi kalau misalnya tidak Terpaksa mereka Ini kelompok orang yang kedua Tapi terus terang Dalam pengalaman saya Sebagai pemberi keterangan ahli Dalam bidang pengadaan barang dan penjasa Kelompok yang ketiga Ini paling banyak Yaitu kelompok orang-orang Yang tidak tahu Bahwa itu salah Lebih parah lagi Mereka tidak tahu Bahwa dirinya tidak tahu Mereka kalau bertanya dengan saya Di pengadilan Jawabannya apa Pak? Biasanya begini Pak Lah bayangkan Biasanya begini loh Anda kan pengguna anggaran Anda kan kuasa pengguna anggaran Tapi dari dulu seperti ini Pak Ya terus bagaimana? Jadi menurut saya Ada tiga faktor Yang menyebabkan Seorang pengguna anggaran Atau pengelola pengadaan Terjebak dalam Tindak bidang korupsi Yang pertama Memang memiliki niat jahat Yang kedua Tidak bisa menolak perintah atasan Dan yang ketiga Tidak tahu bahwa itu salah Lebih parah lagi Tidak tahu Bahwa dirinya tidak tahu Atau bahkan Tidak mau tahu Demikian Pak Pita Tambah lagi Pak Bisa dia tahu Pak Dia tahu Tapi Ada sesuatu yang menggoda dia Ya tadi yang pertama Niat jahatnya itu Seperti itu Jadi dia tahu Tapi dia tetap Beranggar seperti Apa yang ditawarkan Apa yang ditawarkan Ada gula Ada semut Seperti itu Demikian Pak Karena yang paling rawan Di dalam korupsi 70% Itu di bidang pengadaan Barang dan jasa Jadi sekitar 30 sampai 35% Sampai 40% APBN kita Tersedia pengadaan Barang dan jasa Jadi ada uangnya disitu Ada duitnya Dananya disitu Maka Kenapa Pejabat Gubernur Wali kota Menteri Dan wakil rakyat Lebih banyak Karena Mereka adalah Beliau Pejabat itu adalah Pengguna Anggaran Pemegang Pemegang Kewenangan Untuk menggunakan Anggaran Di masing-masing Stasi tersebut Makanya Begitu banyak Dari Menurutnya Gubernur Dan Pak Mungkin Pak Hal ini bisa menambahkan Nah saya Sampaikan kepada Pak Pitan nih Mengapa jumlahnya banyak Karena tidak sedikit Pak Data kita sama kok Kalau saya melihat data yang ada di Saya Ini memang Ada dua Yang menjadi Titik tolak Daripada proses korupsi Yaitu pengadaan Barang dan jasa Yang beri dan berizinan Tadi Pak Yasir sudah sampaikan juga kan Kenapa Karena banyak uangnya Kalau saya mengatakan Dimana ada gula Pasti ada semut Karena disinilah Sarannya yang paling nyaman Untuk mendapatkan uang Dengan cara mudah Puan kita lihat lagi Mengapa jumlahnya bisa banyak Pak Untuk jadi Menteri Untuk jadi Kepala daerah Untuk menjadi Anggota dewan Murah gak Pak Kira-kira Nah bagaimana caranya Kembali modal yang paling cepat Ya itu lewat pengadaan Barang dan jasa Jadi Permasalahannya ya Ada gula Ada semut Demikian Pak Pitan Perlu diketahui Aturan-aturan apa saja Yang bisa Diketahui Atau harus diketahui Oleh pengguna anggaran Beberapa yang Penting dan wajib adalah Tetap Perpres Nomor 16 Tahun Dan ada juga Di undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tetap tidak bidana korupsi Dan banyak lagi Ada juga Monopoli Dan juga Tanpa ada Monopoli dan Larang persaingan usaha Dan tidak sehat Dan juga ada juga Penyelenggaran negara yang bersih Dari KKF Dan beberapa lagi Yang menyakut dengan Korupsi Korusi Dan Kalau saya Beranjak Daripada Kalimat Penggunaan Negara Kalau kita Beranjak dari Kalimat Penggunaan Negara Maka aturan Yang paling utama Adalah Undang-undang Keuangan Negara Kemudian Yang kedua Adalah Undang-undang Perbendaraan Negara Nah Dari dua Aturan undang-undang Ini Turunannya adalah Peraturan Pemerintah Yang berkaitan Dengan Keuangan Negara Dan Perbendaraan Negara Termasuk PP Tentang APBN Maupun APBT Turun ke bawah Lagi Tadi Pak Yasir Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tapi Harus kita Ingat Perpres Kita Berdiri Sendiri Ada Aturan Aturan Turunannya Di bawah Ada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Belum Lagi Kalau Kita Berbicara Tentang Masalah Pekerjaan Konstruksi Di Atasnya Ada Undang-Undang Jasa Konstruksi Lagi Juga Ada Peraturan Pemerintah Dan Ada Peraturan Menteri P.U.P.R Peraturan Menteri Kuan Banyak Sereli Dan Jangan Mengatakan Saya ini Kadis Saya ini Bupati Saya gak perlu Tahu Biar anak Buah Saya Tidak Semuanya Memiliki Tempat Yang setara Di muka Hukum Kan Pak Yassir Tambah Lagi Mungkin Banyak Orang Berpikir Korupsi Terkait Hanya Kerugian Negara Ternyata Tidak Hanya Kerugian Negara Ada Tidak Korupsi Itu Ada Penyuapan Gratifikasi Dan Lain-lain Dan Ini Semua Ada Di Dalam Undang Tindak Korupsi Sosialisasi Aturan Tersebut Semestinya Sudah Dilangkah Sosialisasi Hanya Tanggungjawabnya Bukan Saja Kalangan Di Dalam Insan Pengadilan Berendahan Jasa Maupun Organisasi Tersebut Tapi Semua Kalangan Masyarakat Karena Ini Tanggungjawab Bersama Karena Ini Kepentingan Bersama Pak Yassir Kalau Saya tidak salah Ingat Di Dalam Setiap Klausul Peraturan Perundangan Kita Ada Kalimat Telah Dicatat Dalam Lembaran Negara Nah Bukankah Kalau Kata-kata Telah Dicatat Dalam Lembaran Negara Ini Berarti Dianggap Seluruh Rakyat Indonesia Sudah Mengetahuinya Betul Sekali Seperti Jadi Kalau Kita Bicara Apakah Cukup Disosialisasikan Saya Yakin Usaha Untuk Mensosialisasikan Itu Pasti Sudah Dilakukan Cuman Apakah Merata Ini Lagi Indonesia Ini Bukan Cuman Jakarta Indonesia Ini Dari Sabang Sampai Merauke Dengan Segala Jenis Permasalahannya Belum Lagi Orang-orang Yang Terlibat Dalam Proses Penggunaan Anggaran Ini Kan Bukan Satu Dua Ribuan Nah Jadi Apakah Sudah Cukup Menurut saya Masih Belum Disini Tadi Yang Saya Sampaikan Pentingnya Masyarakat Serta Membantu Sosialisasi Siapa yang Bertanggung jawab Kalau bertanggung jawab Tentu saja Si pemerintah Kan Pemerintah Yang Membuat Peraturan Pendudangan Cuman Pemerintah Juga Harus Sadar Diri Berapa Kemampuan Pemerintah Melakukan Sosialisasi Jangan Mengatakan Kami Semua Belum Tentu Libatkanlah Orang-orang Yang Berada Di luar Masyarakat Organisasi Perkumpulan Pengkumpulan Yang Care Terhadap Aturan Khususnya Dalam Bidang Pengadilan Atau Jasa Tepat Pengguna Anggaran Mau tidak Mau Harus Memahami Tentang Aturan Aturan Terkait Karena Kenapa Harus Karena Seperti Dari Sampaikan Pak Halit Itu Sudah Diberitakan Dalam Berita Negara Sudah Diberitakan Dalam Negara Artinya Semua Kalau Sudah Disebarkan Atau Diberitakan Semua Mau Tidak Mau Harus Dipahami Itu Aturan Yang Harus Dita Ya Cuman Pak Pitan Ini Menarik Juga Pertanyaannya Pak Yesir Kalau Kita Kata Dia Harus Tahu Ini Ada Jutaan Orang Nih Indonesia Nah Bagaimana Caranya Memastikan Mereka Harus Tahu Agar Repot Pak Pitan Kalau Dikatakan Harus Tahu Aturan Bagaimana Menilainya Karena Ada Ujian Terhadap Pengguna Nanggara Nah Tapi Kalau Kita Lihat Di Peraturan Khusus Pengadaan Barang Atau Jasa Sebagian Daripada Pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa Itu Kan Wajib Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Yang Juga Berjenjang Ada Tingkat Dasar Ada Sertifikat Kompetensi Dan Seterusnya Jadi Khusus Untuk Pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Tataran Operasional Mereka Wajib Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Karena Kalau Sudah Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Berarti Mereka Lulus Dalam Ujian Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Barang Atau Jasa Dan Harusnya Sudah Tahu Sudah Lulus Yang Agar Memang Ini Dalam Tataran Pengambil Keputusan Pengambil Kebijakan Seperti Pengguna Anggaran Atau Kepala Daerah Karena Memastikan Mereka Tahu Ya Haring-haring Cuma Seketik Diulang Dan Diulang Sosialisasi Kemudian Penyebaran Penyebaran Informasi Buletin Dan Seterusnya Dan Lagi-lagi Ini tanggung jawab Kita semua Nah Disini Saya Juga Berpikir Bagaimana Dari Kalangan Masyarakat Ikut Membangun Bagaimana Bisa Mensosialisasikan Bagaimana Pendampingan Betul Jadi Pada Prinsipnya Untuk Memastikan Mereka Mengetahui Bukan Sama-sama Kerja Demikian Pak Gitan Oke Program Dari Perkahibar JAS Itu Kita Bagaimana Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Perlindungan Kepastian Hukum Kepada Pengguna Anggara Itu Kita Bagaimana Memberikan Pendampingan Dan Advokasi Terhadap Pengguna Anggara Tersebut Nah Di sebelah Saya Yang tadi Sudah Sampaikan Begitu Banyak Tentang Bagaimana Pencegahan Korupsi Saya Perkenalkan Beliau Adalah Penasehat Dari Perkahibar JAS Salam Pertan Nah Yang Yang Memperkenalkan Ini Lebih tinggi Lagi Saya Cuma Menasehati Tapi Beliau Ketuanya Yang Yang Bertanggung Jahat Yang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Program Perkahibar JAS Beliau Pak Yassir Ini Nah Saya Cuma Titip Pesan Nih Saya Kan Penasehat Pak Yassir Jadi Saya Cuma Titip Pesan Jangan Sampai Program Perkahibar JAS Itu Cuma Hanya Sekedar Pelatihan Pelatihan Kalau Pelatihan Duduk Di Kelas Kemudian Belajar Dengarkan Pemateri Berbusa Dapat Sertifikat Lupa Tapi Harus Diingat Program Utama Perkahibar JAS Itu Sebenarnya Adalah Di Pendampingan Mentoring Karena Mereka Ini Membutuhkan Orang Yang Paham Tentang Pengadaan Dan Dari Sisi Hukum Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Agar Mereka Yakin Dan Tidak Bermasalah Dalam Proses Pengadaan Barang Atau Jasa Ini Kalimat Penasehat Terima Kasih Bapak Penasehat Inilah Saya Tunggu-tung Lantap Agar Memperoleh Pelayanan Perkahibar Sangat Mudah Saja Pak Isi Form Formulir Untuk Permohonan Pendampingan Sulat Kuasa Dan Tatangan Kontrak Hanya Itu Mereka Menghubungi Ke mana Menghubungi Di bawah Jadi Cukup Dengan Menghubungi Alamat Dan Nomor Telepon Yang Tertera Pada Layar Anda Saat Ini Anda Sudah Bisa Mendapatkan Informasi Tentang Layanan Dari Perkahibar Just Demikian Ya Sip Memperluas Jaringan Organisasi Ini Tentu Ada Pak Cuma Untuk Meng-cover Semua Bupati Wali Kota Gubernur Pengguna Anggaran Kami Membatasi Diri Karena Diselain Perkahibar Ada Juga Organisasi Organisasi Yang Lain Yang Bisa Membenampingi Para Bupati Gubernur Dan Wali Kota Dan Selain Itu Program Kami Juga Ada Selain Untuk Pendampingan Dan Program Kerja Yang Lain Mungkin Ini Pada Prinsipnya Bapak Ayasir Mengutamakan Kualitas Dibandingkan Kuantitas Kalian Integrity Dan Quality Jangan Sampai Ngerima Terlalu Banyak Keteteran Semua Mungkin Satu Saat Boleh Jadi Di Sudah Indonesia Tentu Saja Demikian Pak Pintar Sistem Pedegak Karbu Bukannya Masih Lemah Karena Korupsi Itu Bukan Hanya Terjadi Tapi Dari Niat Jadi Niat Para Koruptor Itu Sekali Lagi Hanya Bukan Melihat Berpikir Panjang Dia Hanya Berpikir Bagaimana Dia Selamat Kalau Dia Terjerat Dalam Korupsi Tadi Kalau Saya Pak Pintar Agak Panjang Kena Filosofinya Sederhana Masalah Korupsi Tadi Kan Di Segmen Awal Kan Ada Niat Ada Kesempatan Nah Kalau Pak Pintar Meletakkan Apakah Korupsi Terjadi Karena Banyak Yang Tidak Takut Masuk Penjara Kemudian Masalah Budaya Saya Berpikir Korupsi Sekarang Ini Akumulasi Daripada Semua Permasalahan Permasalahan Kita Sejak Masa Yang Lalu Kalau Kita Bicara Pak Pak Yassir Tentu Ya Sejak Sekolah Sejak Sekolah Kita Sudah Terbiasa Untuk Tidak Jujur Apabila Terlambat Masuk Dibiasakan Untuk Berbohong Kemudian Tidak Dibiasakan Untuk Menyampaikan Pendapat Dan Sebagainya Ini Kan Mengakibatkan Budaya Untuk Malu Tidak Ada Yang Saya Khawatir Banyak Orang Korupsi Tidak Malu Lagi Coba Kita Lihat Banyak Yang Ditangkap Pakai Rompi Ores Itu Malah Dada-dada Loh Dada-dada Kemudian Pakai Jempol Victory Dan Sebagainya Malunya Sudah Tidak Ada Kalau Dikatakan Hukumannya Tidak Takut Penjara Jangan 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 Sebenarnya Penjara Itu Bagian Dari Korupsi Juga Kita Lihat Berita-berita Bagaimana Orang Yang Diluar Kemudian Begitu Masuk Dalam Penjara Justru Hanya Pindah Tempat Kos Penjara Di Dalamnya Ada Kulkas Ada HC Ini Sudah Nyata Sudah 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 Ada Putusan Pengadilan Terhadap Hal itu Jadi Mereka Mengatakan Udahlah Nggak Bapak Korupsi Dalam Juga Enak Enak Juga Kok Bahkan Bisa Saja Nanti Pada Saat Alasannya Keluar Berobat Padahal Rupanya Ngunjungi Istri Muda Jadi Satu Hal Jadi Kalau Kita Bicara Masalah Korupsi Penegakan Hukumnya Jangan Tebang Pilih Jangan Hanya Sekedar Memenjarakan Orang-orang Yang Dalam Tanda Kutip Seperti Mercusuar Saja Kemudian Hal-hal Yang Menjadi Pada Pada Ngerja Saya Banyak Melihat Orang Yang Di Hukum Itu Dalam Tanda Kutip Adalah Hanya Orang-orang Yang Menjadi Korban Justru Mind Makernya Itu Tidak Tersentuh Hanya Sedikit Yang Tersentuh Mind Tahun Emang Ada Efek Cerah Tidak Kenapa Kita Coba Gunakan Sosial Hukuman Sosial Begitu Ketakuan Korupsi Harta Benda Disita Kemudian Kerja Sosial Lima Tahun Bersihkan Toilet Bersihkan Selokan Pakai Rompi Tulisannya Saya Koruptor Daripada Masuk Penjara Negara Biayain Lagi Makan Dan Minum Belum Lagi Di Dalam Menghasilkan Koruptor Koruptor Baru Sekalian Aja Mereka Dimanfaatkan Untuk Membersihkan Indonesia Kan Mereka Sudah Mengotor Indonesia Nah Sekarang Bersihkan Jalanan Yang Ada Indonesia Coba Ya Emang Ini Butuh Ya Butuh Effort Yang Besar Karena Jangan Jangan Yang Menyusut Aturan Ini Juga Takut Kena Dampak Daripada Aturan Itu Mereka Juga Bagian Daripada Masalah Mungkin Demikian Pak Kita Yang Saya khawatir Pak Pitan Yang Diberantasi Ini Koruptor Bukan Korupsinya Kenapa Kita Lihat Yang Tadi Saya Sebutkan Di Segment Yang Pertanya Jawaban Saya Yang Lalu Ditangkap Adalah Kesempatan Untuk Menjadi Artis Dadakan Loh Kapan Lagi Dikenal Bahkan Kita Lihat Lagi Banyak Orang Sudah Menjadi Tersangka Terdakwa Terpidana Bahkan Sudah Keluar Mencalonkan Diri Lagi Dan Suaranya Banyak Loh Kenapa Dikenal Terkenal Jadi Agak Berat Nah Coba Emang Di Sisi Lain Kalau Kita Bicara Masalah Pencegahan Korupsi Itu Tidak Seksi Media Masa Kita Juga Termasuk Bagian Daripada Itu Loh Kenapa Kalau Ada Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Diliput Dengan Orang Ditangkap Diliput Kira-kira Ratingnya Yang mana Yang paling tinggi Yang ditangkap Kenapa Kalau perlu Ada wawancara Dengan Keluarganya Dan sebagainya Nah Padahal Untuk Pencegahan Harusnya Ini yang Lebih Diutamakan Kemudian Satu lagi Begitu Kita Bicara Masalah Korupsi Yang Muncul Adalah Kurikurum Kurikurum Tentang Antikorupsi Kita Lihatlah Di Jepang Di Jepang Itu Sejak SD Anan-an Yang dilatih Itu Bukan Perhitungan Tapi Yang dilihat Itu adalah Kejujuran Bagaimana Mereka Jujur Tepat Waktu Jadi Upaya Pencegahan Korupsi Tidak Masa Tiba Akal Harus Sejawab Mulai Daripada Pendidikan Dan Ini Harus Inline Dengan Pemberantasan Tindak Tidana Korupsi Bukan Pemberantasan Koruptornya Pada Kalau Pemberantasan Koruptornya Tembak Tambahan Jadi Pencegahan Itu Lebih Bagus Kalau Kita Melihat Dari Sisi Bagaimana Kita Buat Sistem Sistem Manajemen Untuk Bagaimana Seorang Pengguna Anggara Diberikan Kepastian Jaminan Terlindungan Hukum Karena Dia Banyak Juga Yang Tidak Tahu Banyak Juga Mau Bagaimana Melaksanakan Pengadaan Berannya Disitu Kita Bagaimana Bersama Sama Membuat Suatu Manajemen Sistem Manajemen Mengelola Untuk Pendampingan Kalau Di Dalam Perkah Hip-Hop Bajas Kami Sudah Ada Sistem Seperti Itu Dan Dilengkapi Oleh Ahli Seperti Bapak Pengadaan Barangan Jasa Dan Apokat Apokat Yang Sudah Lulus Dari Sertifikat Pengadaan Barangan Jasa Saya Teringat Lagi Diskusi Kita Yang Di Awal Tadi Korupsi Terjadi Karena Niat Dan Kesempatan Niat Bisa Kita Lihat Daripada Penjagaan Tadi Tapi Kesempatan Selain Pendampingan Dari Perkah Hip-Hop Barja Saya Menyarankan Agar Proses Pengadaan Barangan Dan Jasa Mulai Dari Perencanaan Sampai Kepada Serah Terima Itu Dibuat Menggunakan Sistem Teknologi Informasi Dibuat Secara Transparan Kemudian Ketahuan Perencanaan Anggarannya Karena Kongkalingkong Banyaknya Disini Dari Penyusutan Penganggaran Mulai Sampai Kepada Proses Tender Yang Terbuka Dan Transparan Sampai Kepada Proses Pelaksanaan Pekerjaan Bahkan Sampai Kepada Serah Terima Pekerjaan Semua Transparan Maka Cara Apa Lagi Mereka Lakukan Korupsi Mungkin Demikian Jawaban Saya Kalau Memilih Antara Melakukan Semakin Sedikit Orang Melakukan Korupsi Atau Banyaknya Korupsi Ditangkap Saya Memilih Melakukan Korupsi Hanya Sedikit Dibanding Kita Bagaimana Korupsi Yang Banyak Ditangkap Menurut Bapak Saya Berpikir Kalau Semakin Banyak Korupsi Yang Ditangkap Berarti Tingkat Korupsi Semakin Tinggi Berhasilnya Dimana Kita Ini Lagi-lagi Mememberantas Korupsi Atau Memberantas Koruptor Ingin Ini kan Memberantas Korupsi Kalau Kita Bicara Masalah Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bukan Pemberantasan Orang Orang Yang Korupsi Nah Sehingga Seharusnya Kalau Kita balik Bagaimana Reward Diberikan Kepada Suatu Daerah Apabila Tidak Terdapat Permasalahan Yang berkaitan Dengan Tipikor Jadi Apabila Daerah Tersebut Ada Orang Yang Korupsi Maka Reward Dicabut Apa Misalnya Tidak Ada Maka Reward Dicabah Termasuk Auditor Auditor Kemudian Apip Kemudian APH Dan seterusnya Semakin Sedikit Tingkat Kejahatan Maka Semakin Berhasil Orang-orang Ini Atau Organisasi Ini Karena Jangan Sampai Ini Saya cuman Kekhawatiran Aja Ini juga Papitan Saya cuman Khawatir Jangan-jangan Karena Target Kita Adalah Semakin Banyak Orang Yang Dipidana Maka Yang terjadi Yang seharusnya Kesalahan Administrasi Pun Diarahkan Kepada Tindak Pidana Korupsi Ini Yang namanya Kriminalisasi Ini Pola Pikir Yang salah Yang harusnya Kita Berantas Jadi Fokus Kepada Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Sedikit Tambah Kalau Bisa Kita Bagaimana Mencari Sumber Pesakitnya Itu Yang penting Itu Kita Temukan Bagaimana Treatment Dan Yang Dihukum Adalah Orang Yang Jahat Bukan Orang Yang Salah Karena Tidak Semua Kesalahan Adalah Kejahatan Seperti Bikin Pak Bikin Jadi Jebakan Korupsi Atau Yang disebut Dengan Bagaimana Melenyapkan Korupsi Itu Kita Hanya Melihat Bagaimana Kita Memberikan Jaminan Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Pengadaan Supaya Pencegahan Itu Tepat Sasaran Dan Tidak Hanya Melihat Menemukan Menemukan Kesalahan Tapi Memperbaiki Memperbaiki Kesalahan Mencegah Mencegah Seperti itu Harus Bersama Sama Semua Kalangan Organisasi Masyarakat Maupun Pemerintah Bagaimana Memikirkan Bisa Mengadakan Suatu Jaminan Tersebut Seperti Kami Perkahibatnya Seingit Memberikan Pendampingan Karena Kami Adalah Apokat Dan Konsultan Hukum Ahli-ahli Dari Pada Pengadaan Kami Siap Untuk Bagaimana Mendamping Bagaimana Kita Mengawal Bagaimana Kita Mengamankan Kegiatan-kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Kalau saya Pak Pitan Berkaca Daripada Pengalaman Saya juga Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Tadi Saya sebutkan Di awal Bahwa Ada Tiga Kelompok Orang-orang Yang Sering Terkena Kasus Dalam Bidang Bidang Barang dan Jasa Lebih Spesifik Lagi Bidang Tidak Korupsi Yang Pertama Orang-orang Yang Jahat Yang Tidak Tau Bahkan Tidak Tidak Tau Nah Ini Masing-masing Ada Solusi Bagaimana Menghilangkan Hal ini Yang Pertama Orang-orang Yang Jahat Orang-orang Yang Jahat Ini Sudah Pasti Dari Sisi Mental Mental Mentalitas Ini Bisa Kita Berantas Dari Sisi Pencegahan Maupun Dari Sisi Penindakan Dari Sisi Pencegahan Perbaiki Budaya Kita Perbaiki Budaya Budaya Yang Semuanya Serba Instan Segala Suatu Ada Prosesnya Jadi Dimulai Daripada Pendidikan Tanamkan Kejujuran Tanamkan Bahwa Yang Benar Itu Benar Yang Salah Itu Salah Tanamkan Masalah Hak Dan Kewajiban Sejak Dini Kepada Anak Kita Dan Ini Dimulai Dari Instansi Pendidikan Dan Dimulai Dari Keluarga Yang Kedua Yang Berkaitan Dengan Jangan Jahat Ini Penindakan Jangan Setengah Setengah Bedakan Kesalahan Dengan Kejahatan Kalau Kesalahan Perbaiki Kalau Kejahatan Cemplungkan Sekalian Jangan Ragu-ragu Kalau Perlu Gunakan Pasal Tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Tidana Korupsi Kalau Mereka Sudah Tidana Perubahan Ini Yang Yang Kedua Untuk Orang-orang Yang Melakukan Tindak Tidana Korupsi Karena Perintah Atasan Saya Cuma Mengimpau Anda Kita Ini Manusia Diberikan Saya Takut Dengan Perintah Atasan Tolong Jangan Cemplungkan Atasan Anda Kedalam Permasalahan Ingatkan Yang Salah Itu Salah Yang Benar Itu Benar Karena Kalau Semua Orang Yang Ada Di Daerah Tersebut Menolak Perintah Atasan Siapa Lagi Yang Bisa Disuruh Atasan Anda Untuk Melakukan Tindak Tidana Tersebut Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Itu Tidak Ada Lagi Saya Ikut Peraturan Pendah Undangan Jangan Mau Disetir Oleh Atasan Atasan Anda Lakukan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Kalau Atasan Anda Mengatakan Ikuti Bahwa Itu Salah Berikan Masukan Kepada Beliau Berikan Alasan Yang Masuk Akal Sesuai Dengan Regulasi Kalau Diperintahkan Mundur Sekalian Ingat Anda Punya Akal Pikiran Manusia Ayam Saja Diberikan Cekar Dan Patok Bisa Hidup Apalagi Manusia Diberikan Akal Pikiran Banyak Rezeki Di Luar Sana Ini Yang Kedua Dan Yang Ketiga Untuk Orang Yang Tidak Tahu Ingat Setiap Jabatan Ada Ilmunya Setiap Jabatan Ada Hak Dan Kewajibannya Jabatan Adalah Amanah Begitu Anda Diangkat Dalam Sebuah Jabatan Entah Kepala Daerah Anggota Dewan Kemudian Menteri Dan Seterusnya Atau Jabatan Apapun Belajar Belajar Dan Belajar Ikuti Pelatihan Yang Berkaitan Dengan Jabatan Tersebut Kalau Anda Tidak Tahu Maka Minta Bantuan Orang Yang Tahu Kalau Anda Khawatir Mintalah Pendampingan Pendampingan Nih Payas Sudah Siap Dari Perkah Ibarjas Untuk Memberikan Pendampingan Pendampingan Dan Amankan Setiap Sistem Dari Awal Sampai Terakhir Bikin SOP Beradaan Barang Renjasa Mulai Dari Perencanaan Sampai Serah Terima Bangun Sistem Yang Terintegrasi Manfaatkan Teknologi Informasi Maka Insyaallah Korupsi Ini Hanya Akan Menjadi Tinggal Nama Demikian Pak Pitan Upaya Prettif Dan Usuhan Dari Perkah Ibarjas Dari Beberapa Pengalaman Kami Pendampingan Maupun Pengawalan Dalam Pekerjaan Di Pengadaan Banyak Masalah Di Dalam Penyelahguna Nonak Sebagai Pejabat Dan Juga Banyak Mark Up Yang Terjadi Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Ini Kami Telah Banyak Melakukan Riset Dan Bagaimana Bisa Menemukan Mencari Memanage Supaya Tidak Terjadi Hal Seperti Itulah Kalau Saya Mengusulkan Sebagai Nasihat Perkah Ibarjas Bahwa Sudah Bukan Saatnya Kita Berteori Saatnya Kita Turun Langsung Ke Lapangan Karena Korupsi Sudah Menjadi Hal Yang Sangat Masif Artinya Seperti Sampaikan Di Segmen Segmen Yang Lalu Saatnya Kerja Sama Bukan Sama Sama Kerja Dan Perkah Ibarjas Siap Bersama Dengan Anda Untuk Bekerja Sama Dalam Memberantas Tindak Pidana Bikian Pak Pitang Pak Pitang Saya Banyak Melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Orang Orang Yang Pada Saat Menjabat Sebagai Pengelola Anggaran Melakukan Berbagai Tindak Pidana Korupsi Uang Melimpah Harta Dimana Mana Istri Satu Perkota Tapi Ingat Tuhan Tuh Maha Adil Tuhan Melihat Segalanya Dan Yang Kita Cari Dari Harta Kita Kan Bukan Banyaknya Yang Kita Cari Adalah Keberkahan Daripada Harta Itu Dan Saya Banyak Melihat Jantara Mereka Oke Dari Luar Mereka Bergelimang Harta Tapi Keluarga Hancur Anak Narkoba Terakhir Mereka Memperkaya Rumah Sakit Dan Dokter Dengan Berbagai Penyakit Yang Mereka Miliki Jadi Kembali Lagi Mari Kita Raih Kebahagiaan Dari Diri Kita Mari Kita Raih Keberkahan Dari Setiap Rupiah Yang Kita Hasilkan Dari Setiap Harta Yang Kita Peroleh Apakah Anda Ingin Memberikan Makan Kepada Keluarga Kita Dari Rezeki Yang Tidak Halam Ingat Itu Semua Jadi Pesan Saya Cuma Satu Apa Itu Jangan Korupsi Ingat Ada Yang Maha Melihat Di Tengah Tengah Kita Demikian Ada tambahan Silahkan Pesan Kami Adalah Bagaimana Kita Tetap Melakukan Perubahan Untuk Tidak Korupsi Melakukan Perubahan Untuk Tidak Korupsi Kita Jalan Sesuai Real Yang Benar Dan Tepat Terima kasih